Intro Teknikau Outlook, 27 Desember 2022 di jam 12.39 menit saya merekam video ini kita lihat langsung dari sisi ponseling yang kembali bertahan di 1.2091 sementara itu yang terjadi di hari Jumat adalah surprisingly dia ditutup rebound ya kalau anda lihat disini kenaikan sempat terjadi sampai 1.2089 tapi sesuai skema kita kemarin di hari Jumat adalah selakukan sell kemudian dia memang betul-betul tergelincir sampai 1.2017 sayangnya tidak tembus lagi level 1.1990 memang tapi kenyataannya rebound pun relatif terbatas dan ditutup di 1.2049 candlestick juga ditutup dengan small candle yang menandakan berarti volumenya yang relatif terbatas dan ini diakibatkan data ekonomi ataupun fundamental ekonomi dari sisi Inggrisnya yang relatif tipis atau relatif terbatas oleh karena itu kemungkinan pergerakan di hari Jumat sebetulnya lebih dipengaruhi oleh melemahnya USD tapi kita lihat di sisi tenisnya adalah MA200 kemarin di 1.2074 dan ternyata memang ditutup di 1.2049 berarti memang tetap masih dalam faktor beris sayangnya di pagi ini dia dibuka cukup tinggi lalu kemudian MA200 sekarang berada di 1.2069 running price sekarang atau saat ini memang masih tetap di atas dari MA200 tapi ingat yang kita butuhkan adalah konfirmasi dari closing price nantinya oleh karena itu jika memang hari ini masih tetap naik tapi lalu kemudian berakhir dengan penutupan di bawah MA200 maka keesokan hari kita akan kembali dalam sisi beris yang lebih meyakinkan tapi sebaliknya kalau memang ternyata kenaikan-kenaikan yang terjadi lalu kemudian diakhiri dengan penutupan juga di atas MA200 1.2069 well, besok kemungkinan kita akan dapatkan pola kenaikan untuk Pounseling nah, di sisi lain inverted hammer memang seharusnya menunjukkan kenaikan tapi entah kenapa dengan minimnya data ekonomi dan juga peluang yang cukup positif atau dorongan positif dari Pounseling saya masih meyakini bahwa kemungkinan posisinya kemungkinan kenaikan masih akan relatif terbatas apalagi kalau kita lihat di sini maka kemungkinan potensi yang mungkin saja terjadi kita lihat di sini ada beberapa faktor resistensi sehingga kemungkinan ini pun juga akan sama yaitu akan mengalami rejection kembali jadi kalaupun yang kita lihat sekarang kenaikan itulah kesempatan untuk mulai mengincar zona sell kembali nah, terakhir kalau kita lihat dari grafik H4-nya Pounseling juga menunjukkan rebound yang terjadi kemungkinan akan relatif tertahan atau terbatas kita mengharapkan mungkin maksimumnya adalah 50% atau 382% itu berarti maksimum di 1.2210 atau terdekatnya 1.2164 walaupun kalau kita perhatikan lagi area 23.6% yang ada di 1.2098 juga berimpitan dengan jonasi resisten dari historical price ini artinya kecurigaan kita mungkin akan dibenarkan artinya kemungkinan potensi kenaikan laksannya sekedar trites ataupun pullback mungkin langsung dia mengalami penurunan atau bisa saja naik sampai 38.2% ataupun 50% tapi akan berakhir dengan penurunan kembali jadi kita masih tetap berharap atau melihat potensinya adalah tekanan sehingga kemungkinan posisinya yang akan merubah tren adalah penembusan di atas 61.8% selama dia tidak tembus di atas 61.8% maka kemungkinan potensinya adalah kembali dalam sisi beris nah di sisi lain crude oil sendiri kita melihat kenaikan yang cukup tinggi teman-teman di sini Anda bisa lihat potensi kemarin kita mencurigai 79 akan menjadi defensif betul-betul terjadi di hari Jumat walaupun sempat dengan level tertinggi tercatat di 80 tapi akhirnya kembali ditutup dengan level 79.32 nah tapi hal positifnya adalah hari ini atau pagi ini dia dibuka naik dengan cap di atas level 38.2% nah sekarang kita akan terperangkap di antara level 81 sampai level 79 dan itulah yang terjadi sampai pagi ini level low 79.82 level high 81.03 artinya kita masih belum bisa bernafas lega terkait dengan potensial pulisnya karena di sisi lain ya kenyataannya dari sisi technical daily menunjukkan 81 adalah level terkuat jadi kalaupun misalkan kita ingin lanjutkan kenaikan atau ingin melihat potensi kenaikan lanjutan maka kita harus mau tidak mau melihat dia harus tembus di atas 81.90 dan itu pun dengan catatan finalnya masih tetap mengacu kepada level 61.8% dan itu adalah level 84 tapi saya rasa untuk pagi ini atau untuk hari ini kita belum akan melihat level 84 tapi akan sangat positif kalau memang berhasil ditutup di atas 81 ya itu adalah catatan yang kita miliki kalau kita melihat dari Fibonacci Retestment dari grafik Delica di sisi lain grafik yang 4 sudah tembus di atas 0% berarti saatnya saya menarik Fibonacci Expansion yang saya lakukan dari level bottomnya 73 kemudian puncaknya 7.985 nah ini adalah titik A ke titik B lalu kemudian titik C nya adalah swing low terakhir kemarin ya kita lihat disini swing low terakhirnya berada di level kurang lebih 76 atau 77 ya kurang lebih 77 ya ini adalah 7701 dan berarti 61.8% sampai saat ini yang menahan kenaikan tersebut sangat wajar 8105 dan persis high nya 8103 beda tipis kemudian kalau memang ini berhasil sesuai dengan skema kita maka kemungkinan target yang diincar adalah 83.55 atau kalau kita berdasarkan historical price maka yang paling dekat adalah potensinya di 81 atau 82.16 ya persis dengan areal daily tadi ya ini berarti kemungkinan posisinya kalaupun kita lakukan buy 79.80 atau 80.00 dan itu persis karena tadi level terendahnya sudah sampai 79.80 saat ini sudah berada di 80.30 kita tinggal tunggu saja apakah TP pertama di 81 akan kena artinya dia akan naik kembali seperti tadi pagi atau bahkan melebihi ke level 82 itu adalah target maksimum kita tapi stop loss kita kita antisipasi di 78.80 so begitu dia turun di bawah areal 0% kembali itulah tanda-tanda bahwa dia akan kembali terjebak dalam fase penurunan kemudian kalau kita perhatikan dari sisi grafik gold grafik H1 menunjukkan yang sama dengan grafik 4 karena kita menggunakan Fibonacci Rettersman yang sama pula kita tarik dari top 18.900.60 dan juga bottom 17.84 jadi saya akan ambil salah satu perwakilannya saya patokannya tetap ke dalam 61.8% artinya sampai saat ini kenaikan di 18.06.20 itu masih tetap tanda tanya apakah dia akan tetap berlanjut mempertahankan posisinya di atas 18.06 tersebut atau tidak kalau yang minimum 2 candle berikutnya artinya 2 candle berikutnya harus tetap berada di atas kalau ini yang terjadi maka kita akan dapatkan kenaikan lanjutan at least 18.11 atau yang paling jauh adalah 18.19 tapi mengingat dengan data ekonomi yang relatif terbatas kemudian volatility yang kemungkinan juga likuiditasnya terbatas maka saya rasa 18.19 adalah puncak tertingginya kalaupun itu naik tapi hati-hati di zona 18.11 18.13 itu akan menjadi resisten yang cukup ampuh untuk saat ini di sisi penurunan kalau ternyata dia kembali turun kita pun tidak berharap untuk turun lebih rendah di bawah 23.6% atau bahkan 38.6% kenapa? karena ekspektasi kami saat ini harga akan bergerak di kisaran 61.8% sampai 23.6% kalaupun misalkan terjadi tekanan maka yang harus diwaspada adalah penekanan di bawah 0% karena itu akan menandakan potensi penurunan yang akan lebih lanjut menekan di bawah hal tersebut nah kenapa kami mengincar zona buy untuk saat ini ada satu kejadian ada satu pola yang cukup menarik di grafik daily yaitu tentang candlestick anda perhatikan posisinya seperti ini teman-teman kalau anda perhatikan di grafik 5 dan 6 Desember ya dengan candlestick bearish long bearish candle atau long black candle kemudian ditemani dengan tanggal 6-nya adalah inverted hammer apa yang terjadi berikutnya adalah bullish candle dan itu diawali dengan penurunan atau reversal setelah long bullish candle kemudian ada hanging man di situ itulah pola yang kita lihat dari awal Desember 5, 6 dan akhirnya ditutup dengan 7 Desember konfirmasi positif atau bullish nah perhatikan yang terjadi di periode yang sekarang diawali dengan kenaikan long bullish candle kemudian ada shooting star di situ berbalik tekanan turun di hari Kamis ya kita anggap saja inilah long black candle kemudian ternyata di hari Jumat ditutup dengan inverted hammer ya ini berarti apa yang terjadi sampai saat ini kurang lebih sama nah ini yang menandakan atau yang membuat saya mencurigai ada kemungkinan kita akan mendapatkan pola candle tanggal 7 itu adalah copy paste untuk hari ini artinya kecenderungan untuk kenaikan akan relatif terjadi jadi kemungkinan kalau kita perhatikan dari situ akan relatif dikuasai atau didominasi oleh bullish dan itu berarti 61.8% memungkinkan untuk tembus itu berarti Anda sinyal untuk langsung follow buy kalau memang dia berhasil maka kemungkinan target berkat dengan 18.11 atau 18.13 dan target terjauh adalah 18.19 tapi kalau pola bullishnya betul-betul mujarab seperti apa yang terjadi tanggal 7 Desember maka kita akan dapatkan kenaikan lanjutan itu persis dengan apa yang juga ditunjukkan di grafik H4 selalu gunakan soft loss dan risk management sesuai dengan nikiti dan strategi trading Anda irpan untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati